Intro Masya Allah sahabat peduli yang insya Allah di kesempatan sore ini masih membersamai kita dalam program sahabat peduli dan tentu jika kita di rumah sahabat peduli ini sekarang sedang terus menargetkan diri kita untuk membereskan kurang lebih ya 10 lembar ya atau 9 lembar yaitu adalah 1 jus per hari dan sehingga mungkin satu bulan kita sudah masuk ranah hatam ya sahabat peduli ini merupakan salah satu giroh daripada sahabat-sahabat kita yaitu adalah One Day One Jus yang insya Allah pada kesempatan kali ini juga kita akan masih bersama salah seorang sosok yang ini berperan dalam One Day One Jus yaitu Pak Karyani Nah tadi sampaikan Pak Isan, Pak Fuad ternyata darutai peduli pun juga terkontaminasi bukan terkontaminasi mungkin ya akhirnya terbawa giroh semangat daripada terkontaminasi terkontaminasi hal-hal positif dari One Day One Jus ini termasuk darutauhid yang memang benar ternyata Ramadan jika sahabat peduli pun juga ke darutauhid ini tarawihnya ini satu jus ya kebanyakan ya Alhamdulillah ini merupakan giroh dari One Day One Jus itu sendiri nah mungkin sebelum berpisah Pak Fuad, Pak Isan, Pak Karyani, mungkin Pak Karyani sendiri yang menyampaikan terkait mungkin juga Odois dan juga mungkin apa hal-hal yang bisa disampaikan kepada sahabat peduli sekarang silahkan Pak terima kasih Kang Jorgy di komunitas One Day One Jus ini sekali lagi kami berhimpun itu karena hati-hati ini terikat karena Allah SWT karena dalam sebuah keterangan bahwasannya ketika hati seseorang itu memiliki kecenderungan feeling yang sama maka akan bergerak bersama nah terkait hal ini One Day One Jus sebetulnya eh selain memang membicarakan tentang tilawah program-program sosial juga ada buat sahabat-sahabat peduli yang memang ingin bergabung di komunitas online tilawah ini sebetulnya sangat mudah karena kami tidak hanya eh mengharuskan sahabat-sahabat untuk bisa tilawah satu jus jadi buat teman-teman yang memang bisa mampunya itu sehari satu alaman satu lembar atau mungkin sekemampuannya itu ada namanya otot start ya itu sehari tanpa tilawah intinya membaca Quran sesuai kemampuan itu otot start itu program salah satu di otot kemudian ada program namanya odap One Day One Half Jus itu sehari setengah jus nah buat teman-teman yang memang yang mampunya sehari setengah jus maka 2 per 2 bulan bisa bisa hatam gitu ya kalau yang memang sudah siap mampu untuk yang memang rutin sehari sedus yaitu ada program odosnya nah ini merupakan salah satu istriar komunitas ini bahwasannya kita ketika berhimpun dalam naungan Al-Quran yang membumikan Al-Quran dan hal ini akan betul-betul akan lebih diperasaan muasanya selain memang keberkahan dan tentunya rasa kepedulian pun tanpa diminta tanpa diajak pun akan tergerak hatinya apalagi kan kalau kita paham betul dengan slogan yang agim sering sampaikan bahwasannya kita harus selalu menjaga hati kemudian kita juga harus betul-betul konsisten komitmen hal kecil namun konsisten salah satunya dengan tilawah pun demikian sebetulnya dalam hal dakwah ini pun dan kami akui di komunitas ini pun pengurus pun berusaha untuk menjaga ruh itu biar selalu ada salah satunya mungkin selain memang ada tilawah kami pun menyediakan namanya kajian-kajian juga kajian-kajian di era COVID-19 ini kami menjadikan kajian virtual juga mudah-mudahan ke depan kami bisa bekerja sama agim bisa ngisi di kajian virtual odos atau Ustadz Ustadz di Darut Tauhid bisa juga mengisi kajian-kajian virtual yang kami adakan buat member odosor yang memang odosor ini sangat membutuhkan tidak hanya aktivitas tilawah tapi juga kajian-kajian keislaman dan ini sebetulnya kami membuka peran buat semuanya selain memang hal-hal ini juga kami akui segmentasi ini pun kerjasama dengan beberapa tergantung kondisi wilayah ada teman-teman pengurus provinsi kerjasama dengan pemerintah daerahnya ada yang didukung oleh gubernur atau wali kota dan alhamdulillah dakwah di beberapa wilayah itu sangat luar biasa disupport bahkan kajian waktu dulu offline-nya ada ngajinya ngawos atau mungkin ada kalkulus kami itu ada program nama kalkulus kajian Quran ala Ustadz ya jadi membahas satu ayat atau satu Quran satu surat yang disitu kita bahas oleh status terkait dan ngawos ngaji on the street dan ini yang mungkin sering menjadi dakwah siarnya di kereta di taman atau dimana itu sering melihat komunitas dan alhamdulillah 115 pengurus kabupaten kota tiap bulan selalu mengadakan kegiatan di Bandung bahkan Jawa Barat termasuk yang pengurus provinsinya lumayan aktif ya beberapa kegiatan di Jawa Barat luar biasa itu ada kegiatan apa odos jobbarnya nah itu mungkin yang pasti kami berharap mudah-mudahan kerjasama dengan DT juga bisa merambah ke segmen yang lain mudah-mudahan nanti di pengurus bisa di kolaborasikan mungkin itu mungkin berarti nanti ada segmen berikutnya ya Pak ya mudah-mudahan lanjutnya ini siap-siap kita bersama disini lagi baik mungkin Kang Fuhar atau Pak Isan ingin menyampaikan mungkin agar sahabat MPTV pun yang sekarang sudah menyimak informasi bisa ikut bergabung berjuang tidak hanya menyimak begitu Pak Fuhar atau Pak Isan baik silahkan Kang Fuhar baik Kang Jargi ya terima kasih tadi sudah jelas juga kita dengan Ordo Jini bekerjasama begitu untuk bagaimana memberikan perempatan juga tidak menutup kemungkinan kami juga membuka tangan yang selalu luas-luasnya untuk siapapun tentu yang menyaksikan program sahabat peduli ini tayangan ini ketika kita juga insya Allah Alhamdulillah ya sudah bisa bersama dengan komunitas Ordo Jini juga tentu sangat membuka diri bagaimana para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga bisa bergabung kerjasama untuk senantiasa memberikan kepada umat ini diantaranya tadi program-program itu tadi salah satunya dengan penanganan ini dan dalam waktu dekat ada program perubahan mudah-mudahan semuanya bisa berarti seperti apa yang kita lakukan seperti dengan Ordo Jini dengan program-program yang lainnya kita untuk bekerjasama tadi ya bisa memberikan pengalaman kepada yang lainnya begitu barangkali Kang Jargi baik terima kasih Pak Fuad jadi Insya Allah menemukan kita sahabat MPTV yang menyemak pada kesempatan kali ini bisa ikut bergabung juga di KPN ya di program selanjutnya baik dan Pak Isan mungkin terakhir Pak Isan terima kasih ya semoga dengan kebersamaan antara DTPD dan Odo Jini kita bisa mengambil hikmah itu bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan ya dan juga kebermanfaatan ya tadi dengan Odo J punya program-program yang memang digiarkan untuk meningkatkan mendekatkan diri kita kepada sang penciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita kepada manusia untuk selalu semakin meningkatkan kebermanfaat soalnya dua nampaikan oleh guru kita jadi apapun ikhtiar kita selalu ingat ikhtiar dua yaitu taat dan manfaat gitu Kang Jargi baik Masya Allah terima kasih Pak Isan Pak Fuad Pak Karya di atas kebersamaannya di kesempatan sore hari Insya Allah tadi mudah-mudahan selanjutnya kita bisa berjumpa kembali dalam ruang yang sama program sahabat Tuduli terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik demikianlah sahabat Tuduli semuanya yang menyimpati kesempatan sore hari ini kebersamaan kita dengan Pak Fuad Pak Isan dan juga Pak Karyadi Insya Allah nampaknya dua lembaga yaitu Dartoid Peduli dan juga Wande Wajusri mengingatkan kita bahwasanya senantiasa kita mudah-mudahan bisa terus meningkatkan kapasitas dan juga ketaatan kita dengan membaca Al-Quran memahami dan mengamalkan dan diantaranya orang yang pandai ataupun juga orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quran adalah orang yang peduli dan Insya Allah mudah-mudahan melalui Dartoid Peduli kita bisa sama-sama mengamalkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran tersebut untuk One Day One Jus juga ya kita tidak lupa terima kasih sahabat Tuduli yang sudah menyimak di kesempatan sore hari ini saya Zergi Mujahid beserta kru dari METV yang sedang bertugas pamit unduh diri Alhamdulillahirrohabilalamin Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadu Allah ilaha ila anta Astagfiruka wa atubwilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih